Polisi kembali memeriksa sejumlah uangan di Kampus Universitas Prima Indonesia, Unpri, Medan, terkait adanya dugaan penemuan mayat di lantai 9. Amatan Tribun Medan, beberapa orang personel dari Satres Krimpol Restabes Medan dikerahkan ke kampus yang berada di Jalan Sampul, Kota Medan, pada Selasa, 12 Desember 2023, pagi. Meski sempat ditolak oleh pihak kampus, dengan dali harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri Medan, namun polisi tetap melakukan penggeledahan. Setelah berkoordinasi, akhirnya pihak kampus mempersilahkan pihak kepolisian dengan didampingi pihak kecamatan setempat melakukan pemeriksaan. Polisi melakukan pemeriksaan di lantai 9 yang dipakai untuk parkirkan kendaraan tempat diduga mayat tersebut berada. Namun, di lokasi sudah tidak tampak lagi berair di mana sebelumnya ditemukan adanya mayat. Kemudian, polisi beranjak naik hingga ke lantai 16 dan menelusuri setiap ruangan yang dicurigai. Sejumlah ruangan pun turut dimasuki di antaranya ruangan laboratorium, fisiologis, dan lainnya. Saat proses penggeledahan tampak aktivitas belajar mengajar di kampus Unpri Medan tetap berjalan. Kasat Restrimpol Restabes Medan, Kompol Teku Fatir Mustafa membenarkan bahwa pihaknya kembali melakukan penggeledahan terkait adanya video yang beredar soal dugaan temuan mayat di kampus Unpri. Ia menyampaikan, sebelumnya pihaknya juga telah melakukan penggeledahan pada Senin, 11 Desember 2023, malam. Sebelumnya, dua diduga mayat tanpa identitas ditemukan di lantai 9 kampus Universitas Prima Indonesia, Unpri, Medan. Penemuan diduga dua mayat tersebut sempat direkam menggunakan handphone dan beredar di WhatsApp. Dari amatan tribun dasmedan.com, dua diduga mayat tersebut sudah berada di dalam bak air berwarna biru. Kondisi keduanya tampak sudah mulai membusuk. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.